Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah alamillahi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma bantu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bapak dan juga semua siswa siswi berharap juga semua dalam keadaan sehat walafiat baik untuk pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa berjalan baik dan lancar sebelum Bapak lanjutkan tolong persiapkan setiap kali proses pembelajaran yakinkan bahwa siswa-siswi sudah bisa membuka buku paket yang sudah Bapak kasih di grup supaya mempermudah karena setiap semua yang Bapak sampaikan di dalam tutorial ini di dalam proses pembelajaran ini sudah ada di dalam buku paket tinggal dilihat saja yang sesuai Bapak kasih di slide ini atau powerpoint ini baik yang pertama kita mulai disini bagian yang kedua adalah latihlah tarokib ini adalah struktur struktur bahasan di dalam kelas 9 ini yaitu tentang ciri-ciri filmadi dan yang kedua adalah perubahan filmadi sesuai dengan subjek dari hua hum ia hunna anta antum anti antuna ana dan nahnu dan yang selanjutnya adalah huayir al jumal ini rubahlah jumlah-jumlah sebagai berikut oke jadi sesi kali ini adalah lembar kerja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak itu lembar kerja yang sudah dibahas tentang perubahan kata kerja madi atau lampau baik disini ada kalimat daholtul fasla thumma jalastu alal kurusiyyi wakatab dudarsa ulang lagi daholtul fasla thumma jalastu alal kurusiyyi wakatab dudarsa disini ada dua kata kerja ya nah ini memakai anak ya disini memakai anak dari kalimat ini ada tiga kata kerja yang harus difahami dan subjeknya pelakunya adalah anak dimana kita sudah membahas anak yang ketika perubahan kata kerja lampau diantaranya anak saat itu Bapak sudah sampaikan di dalam buku paket itu ada hajar tu hua hajar hum hajaru hiya hajarot hunna hajarna ketika anak hajar tu nah disini ada daholtu yang kedua adalah jalastu yang ketiga adalah katab tu ada tiga kata kerja disini daholtu alfasla saya masuk kelas summa jalastu lalu saya duduk anal kursi di atas kursi wakatab tudarsa dan saya menulis pelajaran nah ini adalah pelakunya atau isim domirnya kata gantinya adalah anak saya daholtu saya masuk summa jalastu lalu saya duduk wakatab tu dan saya menulis tugasnya sekarang adalah kalian semua merubah kata kerja yang tiga ini satu daholtu kedua adalah jalastu yang ketiga adalah katab tu dengan tidak merubah kalimat yang lain yang lain tetap utuh tidak boleh dirubah-rubah karena ini anak sehingga daholtu anak jalastu anak katab tu sekarang tugasnya adalah diganti dengan anti ya anti nanti disini ketika anti daholtu perubahannya apa jelas tu perubahannya apa katab tu juga perubahannya apa ya mudah-mudahan bisa difahami lanjut yang kedua disini hiya 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 pun sama nanti hiya daholtu ini nanti perubahannya seperti apa hiya jalastu seperti apa hiya katab tu juga seperti apa antum juga sama ini terbalik ini ya adnum padahal ini antum taknya ini dibalik ya jangan sampai keliru ini tulisannya salah ya jadi antum bukan adnum antum antum daholtunya nanti apa jalastunya apa antum katab tu kalau antum apa yang keempat disini nahnu nanti juga perubahannya disini daholtu seperti apa jalastu juga nahnu seperti apa katab tu juga seperti apa yang kelima hum juga sama nanti daholtu jadi apa disini jalastu perubahannya apa katab tu juga perubahannya apa yang terakhir adalah huna daholtu nanti huna itu apa jalastu huna itu nanti apa katab tu dan juga seperti itu itu tugasnya untuk selanjutnya lahir latih lah oke sekarang ada ciri-ciri fi'il madi al fi'lul madi fi'il madi ini apa itu fi'il madi kata keterangan untuk masa lampau ini kata keterangannya kata keterangan untuk masa lampau ini fi'il madi ini contohnya nah ini kita kasih ini ya ini adalah fi'il madi kata kerja ya kata kerja lampau nah kata keterangan ini kata keterangan fi'il madi kata keterangan untuk masa lampau ini satu ya ini dua ini tiga empat dan lima nah ini kata keterangannya nah ini adalah contohnya ya katabat tilmid ad-darsah siswa telah menulis pelajaran nah sobah hal yaum pagi hari amsi kemarin bil ams kemarin sama hanya baknya saja nih yaum al ahad il madi pada hari ahad lalu ini banyak yang penting bukan yaum al ahadnya tapi al madinya ini nih bisa saja syahril madi bulan lalu bisa sanatil madi tahun lalu usbu il madi minggu yang lalu jadi yang jadi permasalahan bukan yaumalnya ini tapi al madinya ini yang jadi permasalahan yang jadi ciri ya terus kobla yaumen sebelum dua hari artinya memang dua hari yang lalu al bari ha juga sama kemarin nah itu yang perlu dipahami jadi ini semua adalah ciri-ciri il madi ini semua oke lanjut lahid atarkib wah taros sahih pilihlah atarkib atarkib itu susunan susunan kalimat wah taros sahih dan pilihlah yang benar latihlah tarokib nanti di bawah ini ada beberapa nomor dan pilihlah mana yang benar oke yang pertama bapak baca terlebih dahulu al-awwal nahtafilu bizikro hijratir rasul s.a.w apakah amsi apakah al-an apakah sobahalayaum fi koatil madrosa oke kita lihat kata kerjanya yang mana kata kerjanya adalah nahtafil ini nahtafil kata kerjanya silahkan pilih apakah amsi kemarin al-an sobahalayaum kalau tidak ada ciri dari fi'il maddi berarti sisanya itu adalah hanya dua pilihan saja mudore maddi dan mudore saja ya karena fi'il amr disini belum dibahas jadi kalau tidak ada ciri-ciri fi'il maddi pasti fi'il mudore dan sisanya adalah ciri-cirinya sudah dibahas as-saniyah yang kedua adalah ghodan besok perlu diingat awas besok sudah terjadi apa belum ya pada minggu yang lalu bapak sudah saya sudah sampaikan bahwa fi'il maddi itu adalah kata lampau mudore itu sekarang dan yang akan datang sadaabu apakah sadaabta apakah sadaabah ila jakarta ma'a'a ilati besok saya akan pergi ke jakarta bersama keluarga ku saya kamu ya akan pergi ke jakarta ma'a'a ilati bersama keluarga ku ya yang ketiga as-salitha wasolna ilal madrasati bisayyarah qabla yaumain atau fil yaumil ahadil qodim pada hari ahad depan ya atau ghodan besok silahkan ini kata kerjanya nih wasolna ya silahkan difahami wasolna ini kira-kira maddi apa mudore kalau memang maddi berarti cari disini cirinya fila maddi yang mana itu ya oke lanjut nomor 4 al muslimun ya'maluna khairan umat islam melaksanakan kebaikan apakah soba halayawm apakah ba'da salah sati ayam atau kullayawm silahkan dipilih mana kata kerjanya ini kata kerjanya ya'maluna ya'maluna ini kata kerjanya ini ya ini ya'maluna kata kerjanya kalau ini wasolna kalau ini silahkan pilih ya yang mana soba halayawm ba'da salah sati ayam setelah 3 hari atau setiap hari oke yang kelima unghzur al ustaz dakhala atau dakhalu atau yadhulu al fasla hayyanadhul mari kita masuk kira-kira ini peristiwa ini kapan apakah sedang berlangsung apakah telah lampau kalau berlangsung berarti mudore kalau telah lampau itu filma diberarti ini yang harus dipilih kata kerja yang di dalam kurung apakah dakhala apakah dakhalu apakah yadhulu ingat lihat kejadiannya ini kira-kira berlangsung kapan oke lanjut nomor 6 nomor 6 disini wazza'atu bitaqatid da'wah ilal madu'uin a'masa'al yaum atau bil'ams atau ba'ndal ghud wazza'atu ini ini wazza'atu saya membagikan bitaqatid da'wah kartu undangan ilal madu'uin kepada undangan kapan masa al-yaum atau bil'ams kemarin atau ba'dal ghud setelah besok kira-kira mana apakah ada ciri-ciri disini film maddi atau film udore ciri-cirinya ya ini kata kerjanya adalah wazza'atu ingat wazza'atu perubahan yang sudah bapak sampaikan hajaro hum hajaru iya hajarot anta hajarta ini wazza'atu oke lanjut oke nomor 7 as-sabi'ah at-talamid yadrusuna lughat al-arabiyah kulla usbuk al-barihah atau fil usbuk il maddi at-talamid para siswa yadrusuna mereka belajar al-lughat al-arabiyah bahasa arab apakah jawabannya kulla usbuk apakah al-barihah apakah fil usbuk il maddi mana kata kerjanya kata kerjanya disini adalah yadrusuna nih silahkan di apa namanya dipahami yadrusuna ini maddi apa mudore oke lanjut nom oh film madrasa ya ini kelanjutan dari nomor 7 oke lanjut 8 as-samina yuzakiru apakah uzakiru apakah zakartu nah ini cari fi il maddi apa fi il mudore ya kata lampau atau kata sekarang atau kata yang akan datang karena masa itu ada 3 masa sekarang masa yang akan datang dan masa lampau ad-drus mata pelajaran pelajaran ma'ukhti bersama saudaraku fi gurufatil mudakar al-an sekarang ya di ruang belajar sekarang artinya apakah yuzakiru belajar yuzakiru saya belajar zakartu saya belajar ad-drus pelajaran bersama saudaraku di ruang pelajaran di ruang belajar al-an sekarang nah al-an ini silahkan disari ini ciri-ciri film artinya pemudore ya kalau memang ketahuan ini silahkan pilih kata kerjanya mana yang betul mana yang mati mana yang mudori sembilan hal solaita atau hal solat atau hal tusolli as subha bilams ya farhan nah pertanyaan ini apakah solaita atau solat atau tusolli as subha bilams ya farhan ini bilams ini sudah dibahas ya nah ini bilams ini sudah dibahas ini ciri film aja apa film mudore insyaallah nanti bisa menjawab ya bilams terakhir terakhir nanti ini ini nomor 10 ini peristiwanya kapan apakah lampau apakah memang sedang silahkan dipilih baru nanti kalau sudah ketahuan silahkan pilih ini kata kerjanya ada tiga ada syaroha yashrohu atau syarohta oke demikian yang bapak sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa difahami dan selamat mengerjakan tugas dan nanti tugas ya selamat mengerjakan